Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat warabiat ya dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial daftar akun tokopedia tokopedia adalah toko yang berbasis online dan banyak fitur seperti gratis ongkir pembayaran tagihan dan lain-lainnya untuk mendapatkan itu semua langkah pertamanya sih kita harus mendapatkan dulu atau pembuatan tokopedia untuk lebih jelasnya simak video berikut ini langkah yang pertamanya kita pergi ke playstore dulu untuk mendownload lalu ketikan kokopedia di sini saya sudah download maka kita langsung buka saja setelah kita buka tampilan pertamanya akan seperti ini jadi kita skip saja langsung saja kita klik daftar saya akan menggunakan akun Gmail bisa juga menggunakan nomor handphone atau akun media sosial tergantung modnya kalian maunya apa setelah selesai langsung klik daftar lalu kalian disuruh membuat nama akun dalam membuat nama akun harus dipikir terlebih dahulu karena kenapa nama akun di tokopedia itu permanen tidak bisa dirubah lanjut untuk mengisi kata sandinya kata sandinya yang gampang diingat biar enggak lupa kalau lupa nanti susah untuk membukanya setelah selesai klik daftar maka kita akan disuruh memasukkan kode aktifasi email yang kita punya langsung saja kalau tampilannya udah seperti ini akta kita telah sukses membuat akun tokopedia kalau teman-teman punya Oppo tinggal diaktifkan Oppo sekarang tinggal diklik jika tidak langsung aja klik close yang ada di pojok kiri atas langkah selanjutnya selanjutnya kita akan melengkapi data kita seperti alamat dan nombor telepon kita akun lalu kita klik settingan yang ada di pojok kanan atas kekun data diri nah disini kita akan melengkapi tanggal lahir jenis kelamin sama nomor handphone silakan teman-teman untuk mencontoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini terlalu diingat pelampau masukan nomor handphone ini adalah nomor handphone yang hampit yang teman-teman punya Biasanya setelah memasukan nomor handphone pokok video meminta untuk memasukkan kode verifikasi seperti akun Gmail yang awal tadi kita tunggu sekarang sudah masuk tinggal kita masukkan saja nah kalau sudah selesai langkah selanjutnya kita geser ke bawah untuk membuat pengaturan alamat langsung saja klik tanda plus yang di pojok kanan atas lalu ketikan kota tempat tinggal Anda maka dia akan otomatis mencari sendiri seperti yang saya contohkan ini jika sudah ketemu tinggal kita tuliskan detail alamat kita nomor rumah blog RT dan RW nya sesuai tempat tinggal teman-teman semua jika sudah selesai tinggal klik tanda plus yang diperluan klik pilih lokasi ini nah kalau tampilannya udah seperti ini tinggal tulis nama penerima fungsinya apabila kita membeli barang maka nama penerima itu akan ada di alamat kita seperti yang ada di contoh ini Oke teman-teman semuanya sekian dulu video tutorial dari saya jangan lupa subscribe dan like-nya jika Anda suka video ini sekian dan terima kasih